Sidang gugatan pra-peradilan tersangka Irjen Napoleon Bonaparte kembali digelar. Tim Divisi Hukum Paris Krim Polri menolak seluruh dalil pra-peradilan Napoleon. Sidang gugatan pra-peradilan tersangka Irjen Paul Napoleon Bonaparte kembali digelar. Dalam sidang mendengarkan jawaban pihak termohon, Tim Divisi Hukum Paris Krim Polri menolak seluruh dalil pra-peradilan Napoleon. Atau setidaknya diatakan, perlombaan-perlombaan pra-peradilan tidak dapat diterima. Tim Divisi Hukum Paris Krim Polri kembali menyampaikan alasan penetapan tersangka pada Napoleon. Mua dari dugaan menerima uang swap senilai 200 ribu dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra, saksi-saksi dan bukti surat. Meski begitu, tim kuasa hukum Napoleon meminta bareh skrim membuktikan tudingan uang yang diterima kliennya untuk menghapus red notice ke Joko Chandra. Duitnya mana? Saya nggak mau tanggapin. Kalau narasi, cerita, aduh saya nggak mau tanggapin. Duitnya mana itu aja? Duitnya mana? Kalau 20 ribu kan jelas, katanya ada duit. Itu kan 15 miliar, 10 miliar, 7 miliar, 3 miliar. Duitnya mana udah? Duitnya mana nggak lihat? Duitnya mana nggak lihat? Itu urusannya Tommy sama... Baru denger juga kita hari ini ya? Itu runding-rundingan Tommy, PU, Joko Chandra. Dan itu saya nggak mau tanggapin lah ya gitu. Itu katanya tadi. Itu katanya. Itu katanya. Oke? Apalagi? Napoleon bersatus tersangka atas dugaan suap penghapusan red notice Joko Chandra di Interpol. Namun mantan Kadif Hubungan Internasional ini menilai alat bukti yang dipakai bareh skrim Polri tidak sesuai fakta sehingga ia mengajukan pra-peradilan. Dari Jakarta, Gaby Natasya, Indra Purnama, Laksana, Tiara, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!